Kita beralih ke informasi lain, truk muatan 4 ekor sapi terprosok di ruas jalan Desa Sedeng, Pacitan. Kendati tidak ada kurban jiwa, namun kerugian yang diderita mencapai jutaan rupiah. Truk Bernopol AD 8351 FE yang dikemudikan Muhammad Bilaludin terprosok di turunan tajam ruas jalan Desa Sedeng, Pacitan. Kendaraan itu mengangkut 4 ekor sapi dari Yogyakarta ke Kediri. Kecelakan lalu lintas itu bermula ketika truk berpapasan dengan mobil. Kendaraan roda 4 itu melaju dengan kecepatan tinggi, sopir truk diduga kaget hingga akhirnya banting setir dan terprosok ke bahu jalan. Akibatnya sopir mengalami luka babras. Dari dalam perjalanan, diblong penter merah. Kita menghindar pohon sengon, kentahin dari sapi goyang. Tidak bisa ditahas. Itu penter itu dari atas juga? Oh, dari sini? Dari bawah. Terus sapinya sampai goyang-goyang itu? Tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa dikendalikan. Dari gunung di belkom di kitaran. Dari gunung di belkom di kitaran. Bawa berapa, Pak? Empat. Empat. Sering lewat sini atau gimana? Sering lewat sini? Tidak sering. Anggota setelan tas Polres Pacitan bergegas melakukan olah tempat kejadian perkara berdasarkan hasil penyelidikan, truk seharusnya tidak melewati jalan alternatif Pacitan Solo karena pertimbangan berat beban kendaraan. Tidak bisa dikendalikan. Terus untuk korban, bagaimana untuk korban? Untuk korban, kalau tidak mengalami luka yang serius, hanya luka ringan tapas di tangan sama di genik. Untuk penumpangnya juga tidak mengalami luka. Tidak bisa dikendalikan, tapi yang jemuan juga mengalami sedikit luka. Petugas masih berupaya mengevakuasi bangkai truk, sedangkan sopir dimentai keterangan lebih lanjut.